Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan Renungan Pagi, mari kita berdoa bersama. Maha Besar Tuhan Allah Bapak kami yang ada di dalam keajian sorgah. Di kesempatan yang indah ini di pagi sahabat yang suci dan diberkati ini. Ketika kami bangun dari tidur, malam kami, kami melarsakan betapa besarnya kasih kemurahan Tuhan di pagi sahabat yang indah ini. Saat ini Tuhan sebelum kami akan melakukan persiapan kami akan ke gereja sebentar. Kami mau juga mengosongkan hati dan pikiran kami serta mengundang kehadiran roh kurus agar supaya firman Tuhan melalui Renungan Pagi yang kami akan pelajari dan dengarkan dapat menolong kami untuk lebih mengenal Tuhan lebih dekat dan mau berjalan bersama Tuhan hingga di hari Maranata. Biarlah kami Tuhan pakai terus untuk melayani Tuhan, melayani sesama manusia mengabarkan kabar keselamatan kepada orang lain. Terima kasih Bapak ampuni kami dari salah dan dosa-dosa kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan Pagi hari ini, hari Sabat 27 November tahun 2021 dengan judul Pandanglah Kristus, meleburlah dengan gambarnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunya dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14 Saudara-saudaraku yang kekasih, kekuatan bangsa dan seseorang tidak ditemukan dalam peluang dan fasilitas yang tampaknya membuat mereka tak terkalahkan. Itu tidak ditemukan dalam kebesaran, kebanggaan mereka. Yang dapat membuat mereka hebat atau kuat adalah kekuatan Tuhan sendiri. Mereka sendiri dengan sikap mereka terhadap tujuannya menentukan nasib mereka sendiri. Sejarah manusia menceritakan pencapaian manusia. Kemenangannya dalam pertempuran. Keberhasilannya dalam mencapai kebesaran duniawi. Sejarah Allah menggambarkan bagaimana manusia dilihat sorga. Dalam catatan-catatan ilahi, semua kelayakannya terlihat dalam kepatuhannya terhadap tuntutan Allah. Abad memiliki misi sendiri. Setiap saat memiliki pekerjaannya sendiri. Semua itu melewati keabadian dengan beban sendiri. Tuhan masih berurusan dengan kerajaan duniawi. Dia ada di kota-kota besar. Matanya melihat, kelopak matanya menguji tindak tanduk anak-anak manusia. Kita tidak boleh mengatakan Tuhan yang dahulu. Tetapi Tuhan yang sekarang. Dia memperhatikan jatuhnya burung pipit. Daun yang jatuh dari pohon dan raja yang diterunkan dari takhta. Semua berada di bawah kendali yang tak terbatas. Semuanya berubah. Kota-kota dan bangsa-bangsa diukur dengan pengukur yang ada di tangan Tuhan. Dia tidak pernah membuat kesalahan. Dia membaca dengan benar. Segala sesuatu yang duniawi tidak pasti. Tetapi kebenaran ada selama-lamanya. Saudara-saudara aku yang kekasih. Di mata dunia mereka yang melayani Tuhan mungkin tampak lemah. Mereka mungkin tenggelam di bawah ombak. Tetapi di ombak berikutnya. Mereka terlihat semakin dekat di sorga. Aku memberikan kepada mereka hidup yang kekal. Firman Tuhan kepada kita. Dan tidak seorang pun akan dapat mengambil mereka dari tanganku. Meskipun raja-raja akan dilemparkan dan bangsa-bangsa disingkirkan. Jiwa-jiwa yang melalui iman menghubungkan diri mereka dengan tujuan Allah akan ada selamanya. Tetaplah memandang pada Yesus. Dan dengan melihat Anda akan melebur dengan gambarnya. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fistak Media Ministri. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.